Pemilu 2024 sudah berlangsung 14 Februari 2024 kemarin. Banyak hal menarik yang terjadi dalam pemilu serentak kali ini. Tak terkecuali pada pemilihan calon legislatif DPD RI. Pelawak senior Alfian Syahkomen mendadak viral di media sosial, usai dirinya muncul di surat suara DPD Dapil Jabat. Foto komeng yang dinilai nyeleneh di surat suara mencuri perhatian netizen. Pasalnya, ia memiringkan kepala dengan mata yang melotot dan sedikit membuka mulut. Usut punya usut, komedian senior itu ternyata memiliki alasan tersendiri. Yang melatar belakanginya memutuskan maju sebagai calon DPD RI. Komeng menyebut, Indonesia tidak memiliki hari komedi, padahal ada hari musik dan hari film. Selain itu, komeng juga bercita-cita ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Di kancah internasional jika nanti dirinya terpilih sebagai anggota DPD. Pelawak terfavorit dalam ajang Panasonic Awards 2004 melalui program acara spontan itu, merasa kesenian tanah air kurang dimanfaatkan dengan baik. Keresahan itu muncul setelah dirinya bepergian ke luar negeri. Menurutnya, jika dirinya sedang melawak ke luar negeri, banyak komunitas luar yang ingin memotong honornya. Sedangkan, hal itu tidak berlaku sebaliknya jika ada pelawak yang bermain di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!